Perhelatan MTK ke-51 Provinsi Jambi akan digelar pada akhir Oktober mendatang di Kabupaten Kerinci. Setidaknya guna mengikuti MTK tingkat provinsi, Kabupaten Tanja Barat sendiri akan mengirim 74K vila pada 12 cabang perlombaan tersebut. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabak Kesra dan keagamaan Tanja Barat Hidayat Kusuma. Meski masih cukup lama perhelatan MTK tingkat provinsi, namun berbagai persiapan telah dilakukan pemerintah Kabupaten melalui bagian Kesra dan keagamaan. Salah satunya tengah intens pemantapan Kori dan Korea dalam hal training center atau latihan. Sehingga nantinya ketika mengikuti ajang perlombaan MTK, para peserta MTK asal Tanja Barat dapat maksimal mengikuti sejumlah cabang perlombaan MTK. Kabupaten Kerinci dan keagamaan Tanja Barat Hidayat Kusuma mengatakan bahwa sesuai jadwal para peserta MTK harus tiba di Kabupaten Kerinci pada tanggal 28 Oktober. Sebab pada tanggal 29 Oktober, peserta MTK wajib daftar ulang pada panitia MTK. Sedangkan untuk persiapan MTK sendiri, diakui daya telah matang atau telah rampung. Sebab persiapan menghadapi MTK tingkat Provinsi Jambi ke-51 telah dilakukan jauh hari, sehingga dipastikan 74 kafilah asal Tanja Barat telah siap dan optimis juara kembali pada perhelatan MTK tingkat Provinsi Jambi ke-51. Setidaknya minimal tetap mempertahankan juara di 12 cabang perlombaan MTK tersebut. Kalau peserta seluruhnya 74 orang mengikuti semua cabang lomba MTK, itu insya Allah berangkat tanggal 28. Karena tanggal 29 pagi di jadwal kita sudah melakukan pendaftaran ulang di Sungai Tenuk. Mungkin persiapan sendiri dong, mungkin hingga saat ini sepertahankan dong kalau kita sendiri? Kalau persiapan kita sudah melakukan training center beberapa kali, nanti terakhir di pertengahan Oktober sebelum berangkat, kita melakukan training center terakhir, sudah itu 3 hari kita istirahat, baru berangkat. Lebih lanjut Hidayat menambahkan, di tengah kondisi cuaca tidak menentu, saat ini ia mengimbau kepada para kafilah untuk tetap jaga kesehatan. Sebab ini sangat penting dengan harapan tidak ada kafilah asal Tanja Barat yang sakit ketika jelang pelaksanaan MTK nanti. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan